Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel kita pada kesempatan hari ini Kita mau mereview produk lagi Kali ini yang mau kita review adalah microphone condenser Dari produknya Recording Tech X1 Nah ini ya sesuai dengan namanya Recording Tech X1 ini adalah professional condenser microphone Nah jadi kalau menurut saya ini adalah produk microphone condenser Ya bisa dibilang yang paling murah ya Karena harganya cuma Rp 599.000 saja Daripada produknya Recording Tech yang tipe X1 ini Dan dia menurut saya juga sudah lumayan Karena dia di kelas microphone condenser Untuk bahan dan juga kualitas juga lumayan sudah bagus Untuk spesifikasi materialnya Nah ini di samping teman-teman Ini untuk spesifikasi material disini juga sudah ditertuliskan Dan ini untuk desain boxnya Ya josh Oke langsung aja sekarang kita unboxing Untuk model dan juga kualitasnya kayak gimana di dalam Ini untuk produk baru Jadi saya sendiri juga baru mau mencoba ini ya Belum pernah saya coba sebelumnya Disini juga ada kartu garansi Yang dimana kartu garansinya Ya disini sudah tertuliskan berbagai macam Peraturan-peraturan yang disediakan dari Recording Tech Itu sekarang kita pindah aja Terus di dalam ada stand ya Ini digunakan untuk masukkan stand nanti Jadi kalau teman-teman menggunakan stand yang di meja itu Langsung sudah ada di tempatnya Di bawah ini Terus ini Kondensernya modelnya seperti ini Oke Lumayan nih bahannya Lumayan api Cardio itu bahannya Meskipun harganya murah Oke ya Kalau dari segi bentuk Dia Harganya murah Tinggu podcast ini X1 High Quality Condenser Microphone Meskipun harganya murah Tapi kualitasnya lumayan Tinggu posting Kelihatan barang mewah Oke ya Terus ini ada tempatnya kayak gini Ini buat masang gini ya Tim puter Terus Sampai kenceng Oh gini Siti pasnya sih logo nih Recording Tech X1 Oke Diputer Puter 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 Sampai Mikrofonnya kenceng Nah ini ya Sudah kenceng Lumayan Jadi nanti kalau teman-teman nanti mau podcast Dikasih Tripod meja Nanti dipasang disini Nah ini Podcast Pro Mantap Oke ya Terus disini juga ada kabel bawaan Ini kabel bawaan ini sekitar Satu meter ya Jadi nanti teman-teman nanti Buat menghubungkan ke mixer Oke Kabelnya pakai punya kusasa Buat nyoba Oke ya teman-teman ya Itu aja isinya Harganya murah Cuma Rp 599.000 Ya murah pol Kelasnya kondenser Harga segitu Ya murah banget Menurut saya teman-teman ya Jadi Di kelas mikrofon kondenser Harga segitu juga Sudah lumayan Oke Langsung aja Sekarang kita pasang Untuk kabelnya Ini kabel kanon Kita pasang langsung Di mikrofonnya Oke ya Nah Posisinya seperti ini nanti Tapi saya nggak pasang stand Jadi tak pegang aja Nggak apa-apa ya Nah Untuk mikrofon kondenser Seperti ini teman-teman Dari produknya Yang ini Tidak ada Bawaannya filter Jadi teman-teman Mau dikasih filter Dibelikan sendiri filternya Bawaannya filter Tapi memang Dia sepertinya Difilter di dalam Ini Di dalam Kondenser ya Di dalam Box ataupun Casing ini ya Di dalam grill ini Sepertinya sudah difilter Karena menurut saya Dia tidak ada bawaannya Biasanya sudah difilter Di dalam Oke Sekarang kita coba aja Kita tes Oke Ini mixer saya Menggunakan Midas MR18 Saya menggunakan channel 1 ya Ini tak pasang di channel 1 Sudah tak masukkan di sana Terus My monitor saya Speaker monitor Juga menggunakan Recording tag Ini yang tipe Berapa kemana RT5 Ini speakernya 5 in RT5 Speakernya 5 in Ini juga produknya Recording tag Speaker monitor Yang saya gunakan Oke Sekarang kita langsung tes aja Di channel nomor 1 Nah Channel nomor 1 Ini belum nyala ya Karena Phantomnya Belum dinyalakan Jadi kalau kita Menggunakan Mic condenser Phantomnya harus Dinyalakan Phantom nyala Oke Ini sudah nyala Berarti sudah Ada listrik Yang masuk ke Condensernya Jadi Mic condenser ini Teman-teman ya 48V Jadi Mikrofon condenser ini Ada 48V Di Kabel yang sudah Kita masukkan Sini Otomatis Baru bisa nyala Jadi kalau teman-teman Menggunakan Mic condenser Mixernya Tidak ada Phantomnya Tidak akan nyala Jadi harus ada Phantomnya Itu Oke sekarang kita coba Cic T12 Cic 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 12 ini nyala ya Ini monitore Sudah nyala Cic T12 Cic T12 Cic Cic T12 Cic 12 12 12 Oke ya Jangan kenceng-kenceng Karena Sesungguhnya Mikrofon condenser Seperti ini Kita harus Menggunakan Headphone Jadi Tidak boleh pakai Monitor langsung Jadi Kalau pas kita Podcast Itu kita pakai Headphone Di kanan dan kiri Otomatis nanti Tidak feedback Makanya Teman-teman Mesti tanya Mas Kenapa ya Orang podcast itu Kenapa selalu pakai Headphone Dan tidak pernah pakai Speaker langsung Feedback Karena Condenser ini Apalagi Kalau yang peka Tidak ada filter Itu mungkin Jara 10-20 meter Masih Suara bisa masuk Kalau yang ini Coba ya Nah ini Saya posisi seperti ini Masih masuk Nah disana Masih kelihatan Posisi seperti ini Jadi Posisi seperti ini Masih masuk Goes keluar Goes Oke Oke Nah ini Kita lihat RTA-nya dulu Nah kita melihat RTA Jadi dari RTA Disitu kelihatan Meskipun Saya jaraknya jauh Nah Segini Tapi dia masih bunyi C T12 Makanya Kalau podcast Itu Meskipun Jauh dari Moderator Ataupun yang di podcast Itu tetap Suaranya masuk Ke speaker Tapi kita Diwajibkan Menggunakan Headphone Jadi Tidak boleh pakai Monitor langsung Oke Nah sekarang Kita akan melihat Respon dari Microphone Condenser ini Wah Menurut saya Flatnya bagus ini Sekarang Kalau kita lihat Flatnya lumayan bagus Oke Saya ngomong seperti ini Dari RTA-nya Sudah kelihatan Flatnya Wah Meskipun harganya murah Soalnya Beberapa Mi condenser Yang sudah kita tes Beberapa Yang sudah kita tes Meskipun harganya Mahal Ada yang Tidak bisa Merespon Sampai Dengan 20 kg G-A-H-A-H-T-S-U-A-W Ini ya Ini FIG Dia bisa Merespon Sampai Dengan 20 kg G-A-H-H-T-U-A-H-Oh Oke Sekarang Kita melihat Di leurs Lournya Lournya juga Sama nah 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 ini teman-teman lihat ya S S H P P H S oke ya hike-nya bisa merespon sampai dengan 20 kilo ini ya ini nah ini 20 kilo ya 20 kilo 20 kilo bunyi lohnya bunyi bener-bener bisa rata oh istimewa ini kondenseri harganya murah tapi responnya bagus flatnya bagus terus suaranya tebelnya maksudnya ya responnya bagus cuman ini memang kondenser menurut saya dia kemungkinan pakai segini ya kalau podcast mungkin segini ya oke segini ya mungkin segini idealnya mungkin segini biar suaranya maksimalnya segini nah segini kalau di terlalu jauh dia responnya untuk beberapa frekuensi kurang jadi menurut saya kalau di gunakan podcast saya sarankan untuk mungkin jaraknya segini nah ini teman-teman responnya kelihatan ya disana kalau dengan jarak segini jadi kalau dengan jarak segini responnya dia disana bagus jadi kalau sama teman-teman nanti menggunakan yang jelas adalah dilihat dari sana dari hasilnya otomatis agar benar-benar bisa suaranya bisa masuk nah ini posisi segini suaranya masuk kesana bagus HH 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 oke ya dan kalau beberapa merek itu ada yang sampai segini masih bunyi tapi dia justru harus pakai filter kalau yang segini bunyi rata-rata harus menggunakan filter semakin jauh bunyi karena apa kalau nggak disfilter ya kalau over ya maksudnya contohnya nanti ada gerakan dikit masuk kita gerak sedikit gini di studio masuk terus nanti ada gerakan sedikit mungkin dari operator masuk lah itu kan juga kurang nyaman jadi menurut saya memang harus jangan terlalu peka juga juga jangan terlalu tidak peka nah jadi harus tengah-tengah saya pernah menggunakan itu posisi mikrofon di sini dengan jarak 10 meter motor masih masuk ke sini itu motor lah kita bayangkan kalau semuanya di studio meskipun dia sudah kedap suara terus ada gerakan kursi kita kita gerak semuanya masuk ke sini juga kurang nyaman saya menurut saya memang kalau mikrofon konser itu dilihat dari bahannya kalau ini meskipun kita nggak pakai filter segini sudah tidak terlalu bunyi ini enggak pakai filter ya Nah segini sudah bagus enggak pakai pop filter nah ini kalau yang peka biasanya segini was over ada orang bunyi di luar nanti masuk kalau ini nah ini teman-teman lihat itu ya ada suara motor oke ha oke nah kalau segini kita teriak-teriak masih bisa masuk tapi untuk motor-motor di luar tidak masuk oke motor-motor di luar tidak masuk coba kalau ketukan nah ketukan masuk oke ketukan masuk coba kita mengetuk-ngetuk di sini masuk oke ya jadi ini lumayan responnya lumayan respon tapi sedangkan tidak terlalu responsif juga jadi kita nggak bisa pakai pop filter ini juga sudah lumayan hasilnya C A E T 12 C T 12 nah ini teman-teman jadi kalau kita melihat dari respon yang dihasilkan dari produknya recording tx1 ini memang memang dia meskipun tidak pakai filter teman-teman sudah bisa menghasilkan suara yang bagus atau suara yang sudah lumayan C A E T 12 oke ya kalau kita lihat dari RTA ya coba tak RTA dari respon channel satu satu nah ini kalau kita melihat dari spektro grabnya di A E H E T 12 A E B nah tergantung overnya nanti dimana kan kelihatan P P 1 2 1 2 1 2 P P P P P P P P Kalau kita terlihat P hampir semuanya Ada ya Flat P S S S Suara hike ini Over hike Over gain di hike nya S P A P P P P P P P P S S S S S S S Oke Coba kita lepas P S A H H H H H H H Biar lebih besar lagi H 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 Poh Poholone Tebel banget D-H-I-T-1 Oke kita podcast hari ini teman-teman ya Oke ya real Jadi dari produknya Rekordetekikwan ini Meskipun dia harganya murah Tapi kualitasnya tidak murahan Cus Ini produk sangat rekomendasi banget pokoknya Jadi buat teman-teman semuanya Nanti yang mau podcast-podcast Ataupun mau mengisi Waktu luang atau yang senang membuat Konten kreator dengan Anak-anak dan lain-lain ini juga bisa Dimanfaatkan contohnya Kalau pas konten kreator Contohnya Kita ada cara Lumba nah mungkin dikasih kondenser Biar suara semuanya Gemuruhnya penontonnya Bisa masuk semua ke Rekord yang kita sediakan Itu juga diperlukan saya sendiri pernah Menggunakan Jadi kalau kita ingin mengambil suara gemuruh Dari semua penonton Salah satunya kita bisa Memanfaatkan Mic kondenser Jadi kondensernya dipasang Biar ke penontonnya Nanti yang gemuruh Semuanya bisa masuk ke sound Ataupun live streaming yang kita sediakan Cocok ini buat live streaming Cocok buat kepentingan podcast Maupun digunakan untuk kepentingan yang lain Jadi buat teman-teman semuanya Ya mainkan nanti microphone Dari produknya Recording TX1 Nanti bisa menghubungi kita Harganya cuma Rp 599.000 Untuk para yang didapatkan Sesuai yang sudah kita jelaskan tadi Di unboxingnya Oke ya Terima kasih semuanya Kalau nanti butuh informasi Langsung aja Atau tuliskan di komentar Sampai jumpa semuanya Selamat menikmati